Selain, semoga menjadikan hikmah, Alhamdulillah yang dibaruhkan ada di perseduluran, yang mau menengah arah dari Surakul, dan nanti mohon izin ibunya, ya, kembali. Jadi kebecahkan teman-teman di Fores ya, nyalan ya, nyalan ya. Jadi kebecahkan teman-teman di Fores, saya selamatkan dari ini Pak Kapolres, Pak Petuban, Pak Kasal Restri, serta sejaran, Pak Kasal Bitar, serta sejaran juga. Apresiasi yang sedikit-sedikitnya, kalau memang dalam hal perkara bidangnya yang saya dapingi, ini bukan merupakan perkara yang tidak bisa di-erging atau harus selalu justice, maka upaya kami selama pendamping kemarin dengan pihak, para pihak ya, ya, kalau ibuah dalam pelaporan pertama itu, kami restoratif justice-kan. Kalau teknisnya demagiasi gitu ya. Perlu saya sampaikan juga, antara pihak pelapor dan lapor, wimpin solusinya sudah saya sampai, istilah restoratif justice itu adanya pemulihan. Perlu kami sedang-sedang juga pemulihan dari pihak simpel lapor, terlapor berada simpel lapor, begitu juga sebaliknya simpel lapor memalaskan dari pelapor ini yang namanya RG. Nah, bahan RG inilah yang akhirnya kami ajukan untuk kami menggunakan kebijakan pada dalam hal ini Pora Sebetulkan dan apabila, sebagaimana tujuan hukum untuk kepastian keadilan dan kemanfakatan rekan-rekan atau rekan-rekan dari Pora Sebetulkan, kebijakannya kami apresiasi dan apresiasi yang sedikit-sedikitnya. Untuk itu, seperti mana yang tadi disampaikan Bapak Kepua saya, yang disampaikan apa yang saya bersifir, mari kita menikmati peristiwa ini, sekotukaran agar ini seburunya Bapak Kepua ya. Nah, mungkin itu yang baru saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih, suatu kebanggaan bagi saya, kami satu tim, mewakili rekan-rekan di Ansor juga, sahabat-sahabat saya, dan kuat-sahabat kami bisa kubut membantu, bisa kubut berjuang bareng, tekan-tekan sobat-sahabat kami, dari pakar dosa. Perintinya, saya mengaaf, akhir-akhir-akhir, bila itu topi balik daya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ansor, dari Banser, dari tim akbotannya Ansor, itu kita diundang, untuk mendampingi, untuk mengawal, kaitannya dengan permasalahan internal dari sahabat-sahabat semuanya. Ya, jadi kaitannya dengan solidaritas, kekeluargaan, yang aksi, solidaritas yang turut dilapakan kemarin, murni, solidaritas dari pakar dosa. Dan Ansor Banser, diundang, untuk memediasi, atau membantu, kaitannya dengan pengawalan di jalan, dan memediasi di dalam polres. Dan Alhamdulillah, yang jadi jaminannya, dari Ansor, beliau yang berhormat Mas Teddy, sebagai advokatnya. Dan hari ini, Alhamdulillah sudah berhasil, dan dari kesimpulan sendiri, perjuangan juga luar biasa.